Perkenalkan lor, nama saya Icang Senin, selalu kamu yang aku kangenin Sebelumnya terima kasih buat dulur-dulurku se-anti roh galaksi yang sudah suprot sampai 1 juta subscriber Wuh, semuanya lor ya Sesuai perpintaan kalian minta video berdurasi panjang ya kan Kali ini ngelor film spesial 1 juta subs, tidak usah diragukan lagi Fixed, epic banget, wajib harus kudu nonton film ini kalian lor Berjenre kriminal misteri drama film ini berjudul Penyalin Cahaya atau Fotokopier Tahun 2021 Film yang banjir penghargaan dan jumlah tontonan yang sempat viral ini memang menurutku film Indonesia terbaik yang pernah aku lihat lor Penyalin Cahaya bercerita tentang seorang mahasiswi yang mendapatkan pelecehan seksual Dia mencari petunjuk demi petunjuk siapakah pelakunya dan terus memperjuangkan keadilan Ketika semua orang tidak berpihak kepadanya Seperti apakah keepikan film ini Ayo kita tebak-tebakan dulu dari request-an dulurku Raskarajendra ya Permen-permen apa yang gede Ayo, 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 apa, ayo, ayo, nyerah, nyerah, jawabannya Candy Brabudur, yaa, candi, candy, 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 candy Mau gue suka jakin Sekelompok anak teater universitas bernama Matahari yang disutradarai oleh Anggun menunjukkan penampilan memukau di kompetisi bergengsi Dengan beberapa orang dibalik layar yang salah satunya adalah si anak baru bagian web designer yaitu Suryani atau biasa dipanggil Sur Di unif tersebut Sur kuliah di jurusan komputer dan sehari-harinya Sur juga membantu ibunya Siti yang punya warteg sederhana Sedangkan ayahnya yang sebut saja Parmin adalah seorang pengangguran dan selalu sibuk dengan HP-nya Alhamdulillahnya teater matahari berhasil memenangkan kompetisi Dan Sur pun langsung mengupload foto-fotonya di website teater sambil melayani pelanggan warteg Karena kemenangan teaternya, anak-anak kampus pun memberikan apresiasi kepada mereka Termasuk dosen-dosen yang mendukung teater matahari mengikuti kompetisi se-Asia di Kyoto, Jepang Untuk merayakan kemenangan tersebut, pimpinan produksi bernama Tarik Meminta semua anak teater pergi ke rumah Rama si anak penulis jam 6 malam untuk berpesta Sur juga memiliki teman baik sejak SD bernama Amin Yang sekarang jadi petugas fotokopi di dekat kampus Saat lanjut kerja di sana, tak lama kemudian datanglah Rama yang mau fotokopi Sekalian nawarin kerjaan web design ke Sur untuk suatu acara seni komunitas milik ayahnya Setelah itu mantan anak teater yaitu Farah yang lagi ngeprin di sana Entah karena alasan apa dia menyarankan Sur agar tidak datang ke pesta nanti malam Supaya bisa fokus ke beasiswa Sur di kampus Yang penilaiannya lor akan dilakukan besok pagi Setelah dandan jadul sesuai tema, Sur pun berangkat ke parti sambil mengajak Amin Di sana anggun memberikan sambutan ke seluruh anak teater bahwa keberhasilan mereka Tak lepas dari kinerja maksimal di bagian masing-masing Lalu saat acara makan-makan sesuai janji Rama mengenalkan ayahnya ke Sur Yani Yang kita panggil sesuai namanya saja ya yaitu Kang Yayan Untuk pembuatan web komunitas seni Pesta pun berlanjut sampai malam dan karena gak enak sama teman-temannya Sur pun terpaksa minum-minum amer tinggi alkohol Yang alhasil membuatnya semakin teler dan lupa waktu Padahal Sur sudah berjanji ke ayahnya untuk pulang cepat dan tidak minum sama sekali Inilah penyalin cahaya Namun pada keesokan paginya Sur yang teler bangun kesiangan dan gak pake mandi ataupun ganti baju Dia segera datang ke tempat penilaian biasiswa Tapi sesampainya disana ternyata para penguji kelayakan biasiswa memiliki foto-foto Sur yang sedang kobam di pesta semalam Bahkan masih memakai kebaya hijau yang sama Loh pak saya gak merasa ambil foto itu pak Lagi pula kriteria penerimaan biasiswa juga sudah saya penuhi semua pak kata Sur Jelas para penguji akan mempertimbangkan ulang penerimaan biasiswa Sur Karena foto-foto itu adalah bukti sikap Sur yang tidak sebaik nilai akademisnya Lalu ini apa? Ini apa? Maksudnya kasusnya itu apa? Akademis dan perilaku itu harus seimbang Suryani IP saya tetap data 3,6 dan karir saya juga 100% pak Pak yang pertama saya tidak merasa pernah mengambil foto itu pak Jadi begini saja Kami akan berdiskusi dulu Kami akan kabarkan kak Apa gak bingung ya kan ini yang foto siapa? Bahkan di upload ke sosmednya Suryani Sur pun bertanya ke Amin siapakah yang memoto dirinya Namun Amin juga gak tau karena dia pulang duluan Akibat biasiswa yang masih belum jelas Sur pun tidak boleh mengikuti kelas karena belum membayar uang kuliah Lalu saat Sur pulang Kedua orang tuanya sangat-sangat kecewa Karena mereka mendapatkan laporan dari kampus Bahwa biasiswa Sur ditolak karena tidak berkelakuan baik Terutama ayahnya Parmin yang selama ini mendidik dengan keras Sangat malu karena tetangga-tetangga sekitar mengetahui Sur yang mabok semalam Dan diantar oleh seorang pria jam 3 dini hari Tanpa banyak basa-basi Parmin pun langsung mengusir anaknya dari rumah Satu RT udah tau kalau kamu mabok Terus habis ini siapa yang harus bayar? Lo gak kasihan sama ibu lo? Biasiswa lo hilang teman Karena kelakuan lo yang gak baik Mangkir pesta-pesta Misur berhak menaikan kemenangan Sur pak Dalam kegelisahan Sur pun mendatangi base camp anak-anak teater Dan bertanya ke teman-temannya siapakah yang mengantarnya pulang semalam Rama pun mengatakan jika semalam Sur pulang naik netcar Yang dibantu order oleh Anggun Netcar ini kayak gojek gitu lor Tapi khusus mobil aja ya kan Anggun pun mengonfirmasi bahwa memang dia mesenin netcar Bahkan ketika Sur bertanya jam berapakah dia pulang Anggun bisa menunjukkan bukti transaksi netcarnya Dan dikirim ke WA-nya Sur Berarti memang naik netcar ya kan lor Anggun mengatakan juga semalam Sur kobam berat Sampai ketiduran dibangunin gak bisa-bisa Dan Anggun terpaksa ngeliat KTP-nya Sur Untuk mengetahui alamat rumahnya Ketika ditanya siapakah yang moto Sur saat teler Anggun pun menjawab Bukannya ini lo yang foto sendiri Sur Gue gak tau juga ya Soalnya semalam ruangan gelap Orang-orang joge Dan ketika lampu nyala Lo udah terkapar Sur Kata Anggun Anggun dan Rama pun menganggap Sur sepanik itu Karena ada barangnya yang hilang Padahal beasiswanya yang hilang ya kan Ini masih permulaan lur Fokus ya Karena setelah ini Wuhh Mantep Boleh dikirim ke saya kak? Oh iya boleh Udah Kayaknya semalam tuh lo derang banget ya Tapi lo gak bangun-bangun Tiba-tiba pas lampu nyala Gue udah liat lo terkapar aja gitu di sofa Ini bukannya lo yang selfie sendiri ya Sur Saya gak inget kak Tapi kalau ada apa-apa lo kabarin gue Kas tau gue nanti gue yang cariin Karena banyak kejanggalan Dan yakin ada Oknum yang sengaja memoto dirinya Sur pun mendatangi Amin untuk ngobrolin masalah ini Sur yang memang cerdas membandingkan foto dirinya Saat Taylor dengan foto selfie-nya Yang kualitasnya berbeda Itu artinya Sur bukan tanpa sadar memoto dirinya Namun ada orang lain yang sengaja memotonya Untuk menganalisis lebih lanjut Sur meng-capture dan mencatat semua video story teman-teman teaternya saat pesta Juga kapan waktu di-uploadnya Asumsi sementara Sur menganggap senior-senior teater suka ngerjain anak-anak baru Karena ada foto anak baru lainnya yang juga dikerjain Keesokan paginya Sur mencoba negosiasi dengan salah seorang penguji beasiswa Agar beasiswanya tidak dicabut Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa Karena pemilik dana beasiswa yaitu para alumni di fakultas Tidak ingin Sur mendapatkan beasiswanya yang dinilai berahlak buruk Untuk sementara waktu Sur pun nginep di kamarnya Amin Yang berada di lantai duanya tempat fotokopian Sur memiliki ide untuk mengambil data-data anak teater Yang memang selalu nge-print atau fotokopi di tempatnya Amin Bahkan dia memblokir nomor ibunya Siti Agar bisa fokus mencari siapakah pelaku yang memfoto dirinya Keesokan harinya ketika salah satu anak teater mencolokkan HP-nya ke komputer Sur yang sudah mengkonekkan ke laptopnya pun mulai mengkopi seluruh datanya Namun karena ukuran terlalu besar belum selesai ngopi Mas-mas teater sudah mencabut kabel USB-nya Maka dari itu Sur punya ide lain untuk memberikan kode ke Amin Ketika lagu dangdut disetel Itu artinya Sur masih mengkopi file dan Amin harus mengulur waktu Tapi jika sudah diubah ke lagu rock Itu artinya seluruh file sudah berhasil dikopi Nice Malam harinya setelah data-data beberapa anak teater didapatkan Sur masih juga belum menemukan petunjuk apapun Sampai akhirnya Sur melihat bukti netcar yang dikirim oleh Anggun Dimana terlihat waktu perjalanan dari rumah Rama ke rumah Sur memakan waktu hampir 2 jam Padahal lor kalau di Google Map cuma 50 menitan aja Gak pake lama Sur pun langsung datang ke kantor netcar ditemani oleh Anggun Dan memastikan apa yang terjadi ke mas-mas CS netcar Yang kita panggil saja sesuai nama aktornya ya Adipati Ketika dicek ternyata di tengah jalan Pak supir bernama Burhan berhenti hampir 1 jam Dan ketika orangnya dipanggil Pak Burhan yang sudah cukup tua rentah Menjelaskan bahwa saat itu dia mengganti bannya yang bocor Bahkan Burhan menunjukkan bukti foto saat ganti ban Dan juga bekas ban yang terkena paku di bagasinya Burhan mengatakan dia terpaksa memapah Sur saat sampai rumah Karena dia sangat teler dan sempat muntah di mobilnya Mendengar itu Adipati pun jadi gak respek Kemereka berdua Tapi Mbak Anggun yang sangat tegas pun langsung membalasnya Nah ini fotonya Jadi ban saya itu bocor Dia harus saya ganti dengan ban serep Ini boleh saya foto pak? Boleh, boleh silahkan Melakuin porin gitu Customer yang dilakunya buruk Bacot Sebenernya lor Sur itu masih punya kejanggalan lain Yaitu baju dalemannya yang kebalik Tulisan made in Indonesia nya itu ada di depan gitu lor Berarti kan ada yang buka bajunya ya kan? Tapi Sur tidak memberitahukannya ke Anggun Dan akan menyelikidinya sendiri Di lain sisi Amin berhasil mendapatkan file-file dari HPnya Tarik si pimpinan produksi Dimana Sur ingat betul Sloki minuman pertama diberikan oleh Tarik Dimana terlihat video saat permainan minum-minum Tarik memberikan Sloki yang warnanya beda dibanding yang lain Setelah ditelisik lebih jauh Sur juga menemukan video dari HP anak teater lain Yang mana Tarik sempat masuk ke suatu ruangan selama satu jam lamanya Juga video Tarik yang memiliki sebuah obat di dalam saku bajunya Sur pun berkesimpulan Tarik sengaja memasukkan obat tidur tersebut ke Sloki minumannya Sementara itu Amin yang uangnya mulai habis menyarankan Sur untuk segera pulang Karena selama ini dia boncos biayain makanan Sur sehari-hari Jelah Sur yang sudah diusir ayahnya pun menolak Dan akan membantu Amin mendapatkan uang tambahan Dengan cara jualan skripsi ke anak-anak kampus lain Dari file-file yang sudah dia dapatkan dok Kapan mau pulang? Gak mau Min Tapi kan seenggahnya kalau bisa lu pulang Gak mau Min Adiran dari tempat skripsinya 100-100 ya? Betul Keesokan paginya di tempat fotokopi Farah si mantan anak teater datang Dan Sur pun mengkopi file-file dari HP-nya Namun karena wifi-nya putus Farah yang memang sudah kenal baik dengan Amin Pun naik ke lantai atas untuk membatulkan modem Untungnya Sur yang sempat ngintip dari celah kayu Langsung sembunyi di dalam kotak Sambil membawa laptopnya Setelah ada bukti-bukti video Sur kembali mendatangi bapak-bapak penguji Untuk menunjukkan video tarik yang menyimpan obat Masuk ke ruangan selama satu jam lamanya Juga foto-foto perpeluncoan Anak baru teater dari HP-nya Farah Dan bisa jadi foto Sur saat minum adalah bentuk perpeluncoan juga Namun pak penguji beasiswa tidak bisa menerima Alasan Sur karena tidak adanya bukti Bahwa foto Sur yang lagi teler adalah hasil rekayasa Tak lama setelah itu terjadilah cekcok antara tarik dan Farah Karena file-file perpeluncoan tahun lalu di HP Farah Sudah dilaporkan ke pejabat universitas Untungnya anak-anak teater masih bisa berangkat ke Kyoto Karena anggun beralasan foto-foto itu bukanlah perpeluncoan Melainkan pendalaman peran teater Lalu setelahnya Sur yang melihat percekcokan itu pun mengatakan Dan jika beasiswanya hilang karena perpeluncoan yang dilakukan oleh Tarik Tapi gue sama sekali ngasih foto itu gede kan anjing Gue ada urusan semua-semua ya Tapi ngapain dia harus kasih foto tahun lalu segala Bukan Farah goblok Tapi beasiswa saya hancur karena perpeluncoan bang Far, sorry banget Far Gue gak ada maksud apa-apa Far Far Sur pun menunjukkan bukti Tarik yang membawa obat Dan juga video Sloki berwarna beda yang diberikan ke Sur Melihat itu anggun pun minta penjelasan dari Tarik Dan untuk menyelesaikan masalah ini Rama menyerankan agar semua anak teater datang ke rumah Untuk mengecek CCTV bersama-sama Tarik sempat ngeyel untuk terus bekerja Karena waktu mereka bersiap pergi ke Kyoto Hanya 14 hari lagi Namun sebagai pimpinan dengan nada yang sangat tinggi Anggun tetap meminta semua anak teater kumpul di rumah Rama malam nanti Sesampainya di rumah Rama Mereka pun menyaksikan bersama CCTV di malam pesta Terlihat di dapur Tarik yang menuangkan minuman ke Sloki Tanpa memasukkan obat apapun Bermenit-menit kemudian Tarik yang masih ada di dalam sana Terlihat cemas-cemas sendiri dan tiba-tiba menangis Ternyata lor Obat disakunya adalah obat khusus dari psikiater Untuk meredakan rasa cemasnya Tarik Usut punya usut Tarik merasa tertekan dengan kerjaannya sebagai pimpinan produksi Yang sangat-sangat padat dan memiliki tanggung jawab tinggi Of course mereka semua pun merasa bersalah karena telah menuduh Tarik Warna Sloki yang berbeda juga bisa berasal dari pencahayaan ruangan yang gelap Namun Tarik yang sudah terlanjur muak pun meluapkan emosinya Dan pergi dari sana Nih Obat yang gue minum deh psikiater Cuma buat ngelayanin tuduhan yang gak masuk akal Dan anak baru ini yang dia itu mabok Pokoknya lu cukup ngeliat gue kerja lu udah gak usah tau dia tentang gue Lagi itu Rick Keluarga-keluarga emang fiktif tuh kayak konsep keluarga Cik Rekaman CCTV pun dilanjutkan untuk membuktikan apakah Sur benar-benar dikerjain atau tidak Terlihat Sur yang makin lama makin teler Makin lama makin banyak minum Sampai akhirnya Sur tertidur di sofa Dan ternyata Sur yang memang lagi kobam Memfoto dirinya sendiri lor Lalu diperlihatkan CCTV depan rumah yang mana Sur dipapah masuk ke dalam netkar Jadi tidak ada yang namanya orang mutu-muto dia Tidak ada Setelah itu bapak ibu Rama pun mengajak makan malam dulu Dan karena mereka tau Sur ditolak beasiswa gara-gara foto selfie-nya Mereka pun akan membantu biaya kuliah Sur sampai lulus Karena dia adalah mahasiswi yang cerdas Meskipun sudah banyak bukti Tapi Sur masih kekeh mencari tau lebih lanjut Karena inget lor masih ada bukti baju dalemannya kebalik ya kan Saat melihat CCTV tadi Sur menghitung berapa kali dia minum Yang totalnya hanyalah 4 gelas Malam itu juga bersama Amin Sur mengulangi minum 4 gelas Untuk membuktikan apakah dia bisa seteler saat pesta Namun setelah berbelas-belas berpuluh gelas pun Sur masih sadar Dia pun beranggapan jika seseorang memang telah memasukkan obat tidur ke minumannya Gue gak rasa apa-apa tuh Gue udah minum 3 gelas lagi Ya enggak dong tapi gue gak pusing min Keesokan harinya Sur dan Amin mendatangi lokasi berhentinya netcar yang berada di Taman Kendil Setelah berkeliling suruh melihat seonggok patung ibu-ibu membawa kendil Dan ketika diingat-ingat patung tersebut ada di inbox HP-nya Rama Itu artinya ada seseorang yang mengirim foto tersebut ke HP-nya Rama setelah pesta selesai Saat meeting teater dilakukan Anggun meminta semua orang bekerja secara maksimal di job desk masing-masing Meskipun Tarik masih belum kelihatan batang hidungnya sampai sekarang Lalu Sur punya ide membuat email resmi untuk masing-masing orang Dengan nama teater matahari Maka dari itu Sur meminta semua orang untuk mengirimkan nama email lama Dan juga nama email baru yang diinginkan se-password-passwordnya Setelah itu Sur mendatangi kru bagian instalasi atau gampangnya ya dekor panggung teater lah lor Karena dari CCTV saat semua orang sudah pulang pesta Rama pergi memotret bintang-bintang sebagai inspirasi dekor panggung Sur meminta abang-abang instalasi mengirimkan foto-foto inspirasi bintang dari Rama Dengan alasan untuk dimasukkan ke dalam website Ada bang? Ada Nanti gue kirim linknya Mau teribet nih Di tempat foto kopi Sur pun mengecek foto-foto inspirasi Rama untuk dekor Namun Sur mendapat informasi dari Amin Jika setelah pesta cuaca masih hujan Gak mungkin dong bisa foto bintang-bintang kalau gitu ya kan Dari folder print instalasi atau dekor Ketika diperhatikan lebih detail dan dirubah filternya Disinilah plotis terjadi lor Ternyata foto-foto itu adalah bagian tubuh manusia yang sudah disamarkan Misalnya kayak putahing bekas luka Udel, jari jemari, bulu ketiak, macem-macem lah lor Apa nggak ngeri ya kan? Lalu saat Sur mengecek folder revisi instalasi Dia menemukan berbagai bercak yang katanya itu adalah bintang-bintang hasil jebretan Rama untuk inspirasi Namun Sur yang melihat tiga bercak besar merasa ada yang aneh Ketika Amin pergi beli rokok samsu di warung Sur langsung menutup pintu fotokopian dan mencoba mengkopi bagian punggungnya Ternyata foto-foto itu bukanlah foto bintang Melainkan tanda lahir di punggungnya Untuk lebih memastikan Sur yang sudah dapat email baru anak-anak teater se-password-passwordnya Akan mencoba masuk ke emailnya Rama Agar bisa ngecek histori lokasinya dia Dengan cara minta bantuan Amin memancing Rama Datang ke tempat fotokopi dan login ke emailnya Nah di saat yang sama lor Sur juga login di laptopnya dan berharap Rama gak sadar Jika ada dua device yang mencoba masuk ke akunnya Rencana pun akhirnya dilakukan Tepat ketika Rama login ke emailnya Sur pun juga login ke akunnya Namun karena ada jeda beberapa detik Rama yang curiga tidak meng-approve permintaan itu Dan langsung meng-capture-nya Jelas Sur yang panik langsung mematikan listriknya Dan Rama minta tolong ke Amin Untuk log out emailnya yang masih nyantol di komputer Tiba-tiba Rama pun mendekat ke Amin Dan mengatakan Gimana cupang laci bawah Gue lagi butuh nih lagi stres Gak ada ide katanya lor Sur yang nguping dari atas pun paham Jika yang dimaksud oleh Rama Adalah laci di bawah cupang-cupang peliharaannya Amin Setelah Rama pergi Sur pun mengancam akan menyebarkan foto Amin Yang jualan skripsi kampus Jika dia tidak mau membuka lacinya Awalnya Sur mengira Amin nimpen obat-obatan Namun setelah dibuka Ternyata isinya adalah seonggok hardis Buka laci bawah aku, Ryo Kenapaan sih lo? Kenapa sih lo? Ada obat kan? Itu hardis gue Sur Hardis tersebut bukan berisi film-film tugas atau kumpulan lagu-lagu Yonglek Melainkan folder-folder nama mahasiswi berbagai jurusan maupun fakultas Yang data-data di HP mereka telah dicolong oleh Amin Saat nyolok ke komputer di sana Bukan hanya mahasiswi lor Tapi juga ada foto mahasiswa dan bahkan foto-fotonya Sur Yang mana data-data yang dicolong adalah anak-anak kampus yang memiliki foto-foto nyeleneh Kecuali foto Sur yang masih normal Jadi foto-foto kayak Maaf ya lor ya Kayak ya itu dari bulu ketiak, muntahan, daleman, bekas luka, kerokan, bekas cupang Wah banyak lah gila gak? Jelas Sur pun gemeter melihat koleksi foto-foto pribadi sebanyak itu Yang telah dicolong oleh teman masa kecilnya yaitu Amin Amin pun berusaha menjelaskan jika dia terpaksa melakukan itu Karena adiknya sakit keras kena demam berdarah Amin yang butuh uang ditawari oleh Rama untuk mencolong dan menjual data-data tersebut kepadanya Dengan harga 500 ribu per orang Tidak ada foto telanjong di semua file itu Apalagi Sur yang hanya foto sehari-hariannya saja Namun Sur gak peduli dan sangat shock dengan semua penjelasan Amin Karena mau bagaimanapun dia telah membantu Rama Untuk memenuhi hasrat atau fantasi Atau bisa dibilang fetis lah Meskipun tujuannya adalah untuk mencari inspirasi Sur, taie, ngapain sih lho? Butuh ini tuh buat inspirasi dia aja Sur Buktinya apa? Kalian menang kan? Foto-foto telanjang kayak gitu tuh gak ada Sur Foto lu cuma sehari-hari aja udah Rama dateng dia minta gue mencet orang 500 ribu Tentu dong Awal tahun adik gue sakit Sur Ternah DPD Dia harus mondok Sur Gue butuh duit Wah salah Sur Setelah itu Sur pergi ke warnet lain Dan karena dia sudah mendapatkan email Rama Sur berhasil mengecek lokasi Rama di malam setelah pesta Yang ternyata memang pergi ke taman kendil Bukan foto-foto bintang Itu artinya Rama benar-benar sudah melecehkan Sur Terbukti dengan baju daleman yang kebalik Dan juga foto tanda lahir punggungnya Sur pun kembali mengecek dekor-dekor panggung di kompetisi kemarin Yang ternyata memang desain-desainnya terinspirasi Dari bagian tubuh anak-anak kampus Salah satunya lho Adalah tato aksara jawa di punggungnya Farah Saat itu juga Sur mengklarifikasi tato tersebut ke Farah Dan juga menunjukkan foto tanda lahirnya Melihat fakta itu Farah pun sangat-sangat terkejut Dan Sur meminta bantuannya untuk melaporkan semua bukti-bukti pelecehan itu Namun Farah yang masih shock tidak bisa berkata apa-apa Dan pergi meninggalkan Sur Ini punggung saya, Kak Ini satu Kak Farah, Kak Kenapa lo bisa bilang tato-tato gue? Dapet itu dari mana? Kak, bantuin saya, Kak Kita bareng-bareng ke sana juga Setelah itu Sur mendatang Mengatangi Dewan Kode Etik Untuk memberikan foto dekor Rama Foto punggungnya Sur Bukti Rama yang berhenti di Taman Kendil jam 2 subuh Juga bukti-bukti dalam bentuk file yang sudah disiapkan oleh Sur Sur meminta bapak-bapak kode etik mengusut kasus itu Dan merahasiakan identitasnya Sur Namun selang beberapa jam kemudian Sur pun dipanggil penguji beasiswa Dan juga penanggung jawab teater kampus Bukan untuk didukung Melainkan ikut memojokan Sur Karena ternyata file-file dan bukti-bukti fisik milik Sur sudah tersebar dan viral se kampus Maka dari itu Rama akan segera datang membawa pengacaranya Untuk melaporkan Sur ke polisi karena pencemaran nama baik Bapak-bapak dosen ini tidak ingin masalah tersebut sampai menyeret nama kampus Apalagi teater matahari akan segera mengikuti kompetisi di Kyoto Itu artinya Rama si anak Sultan punya pengaruh besar di kampus Bahkan kekuasaannya membuat orang kode etik dan dosen-dosen memihak kepadanya Tak lama kemudian Pak Parmin dan Bu Siti yang sudah mendapatkan kabar pun datang ke kampus Begitu pula dengan Rama dan juga pengacaranya Parmin memohon-mohon agar anaknya diampuni dan melihat ayahnya yang merendahkan dirinya sendiri pun sur semakin muak Percek cokan terjadi pengacara Rama mengatakan jika sekarang kliennya Rama dianggap sebagai pemerkaos orang cabul PK dan kawan-kawan Juga Sur terbukti telah meretas HP milik Rama dengan bukti capturan login ke emailnya Namun Sur tidak tinggal diam dia menunjukkan foto punggungnya dan ingin membawa foto itu ke tim forensik untuk diperiksa Tapi Rama yang tetap tenang dan sok bijak berdalih jika Sur mungkin depresi akibat gagal beasiswa Dan foto-foto itu adalah foto bintang yang diambil jam 2 dini hari Daripada lanjut ke persidangan Rama mengatakan jika lebih baik masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan Karena bisa menyangkut nama bayi kampus dan teater matahari juga akan segera berangkat kompetisi Maka dari itu Rama meminta Sur membuat permintaan maaf secara terbuka dan juga klarifikasi Agar semua orang mengetahui kebenarannya Sur yang hanya mahasiswi lemah tidak berada tidak berdaya Akhirnya membuat video permintaan maaf dan klarifikasi yang direkam di hadapan banyak orang-orang kampus Bahkan termasuk orang tuanya sendiri Sur hanya bisa menahan tangis dan amarannya Namun di dalam hati Sur akan tetap memperjuangkan hak-hak dan keadilannya secara diam-diam Agar tidak ada lagi korban di tangan Rama Dalam perjalanan pulang Sur yang dibonceng oleh ibunya mengambil rute berbeda dengan suaminya Parmin Seat jalanan sudah sepi, Siti pun memberhentikan motornya dan mengatakan Jika foto yang tadi ditunjukkan memang tanda lahir di punggung Sur Sebagai seorang ibu yang sangat mengenal anaknya, Siti yang tahu Sur mendapatkan masalah besar pun memintanya untuk bercerita Mendengar perkataan ibunya, Sur hanya bisa menangis sambil memeluk ibunya Setelah itu Bu Siti mengantarkan Sur ke bidan kenalannya untuk tinggal sementara waktu di sana Karena ayahnya tidak akan bisa membantu dan Siti minta Sur terus memperjuangkan hak-haknya Tak lama kemudian datanglah Farah yang membenarkan jika Tato itu memang miliknya Kali ini Farah akan membantu Sur dengan tambahan personil yang tak lain tak bukan adalah tarik Dimana bekas lukanya yang tidak diketahui siapapun juga dijadikan dekor panggung Setelah mereka ngobrol ngalor ngidul, ternyata Ramallah yang mengajak mereka berdua masuk ke teater Farah yang doyan minum juga ingat pernah teler berat padahal baru minum dua gelas Dia yang saat itu masih bisa sedikit sadar melihat seseorang membawanya ke dalam mobil Lalu membuka bajunya dan juga terdengar suara kamera Sejak saat itulah Farah akhirnya keluar dari teater dan bahkan menulis semua pengakuannya Namun dianggap halu oleh orang-orang Di malam pelecehan itu Farah juga ingat mobil yang ditumpanginya adalah mobil netcar Namun dia lupa wajah supirnya, Pak Burhan kah atau bukan ya kan? Kalau memang supirnya sama bisa jadi Rama kerjasama dengan Pak Burhan agar parkir di dekat rumahnya Karena rumah Rama agak jauh dari jalanan utama dan Pak Burhan bisa langsung mengambil pesanan aplikasi netcar Sangat-sangat terkoordinir, untungnya Sur sempat menjepret foto ban bocor dan terlihat stiker alamat gang rumah Pak Burhan di kaca depan Maka dari itu satu-satunya bukti yang bisa menjelaskan adalah dengan melihat isi HP-nya Pak Burhan Dan Tarik yang wajahnya belum diketahui oleh Burhan lah yang akan menjalankan misinya Saat itu juga mereka menuju rumah Pak Burhan dan Tarik berpura-pura mengirim parsel kiriman dari Rama Dengan menyalakan video HP-nya yang ditaruh di saku Sementara itu Sur dan Farah bertugas membocori ban mobilnya Burhan Terlihat Burhan yang curiga dengan gerak gedik Tarik dan sempat mengetik-ngetik sesuatu di HP-nya Lalu Tarik pun alasan izin numpang cas HP karena mau pesen netcar buat pulang Oh saya antar aja mas, saya supir netcar kok, nanti offline aja biar gampang kata si Burhan Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, Burhan pun menghentikan mobilnya karena ban semakin bocor Gak pake basa-basi mumpung jalanan lagi sepi dengan nekatnya Tarik langsung menyikat Burhan hingga pingsan Pak Burhan yang masih pingsan pun dibawa ke rumah bidan Dan ternyata sebelum pingsan Pak Burhan yang ngetik-ngetik tadi adalah melapor kecurigaannya ke Rama Lalu Sur pun melihat video-video di HP Pak Burhan dan betapa terkejutnya Sur melihat Farah Tarik dan juga dirinya yang difoto di dalam mobil Burhan dalam kondisi telanjang Bahkan masih ada video 5 mahasiswi lainnya yang juga ditelanjangi dan difoto di dalam mobil Terbukti sudah Burhan memang kaki tangan Rama yang rela membantunya karena mendapatkan bayaran besar Farah pun beranggapan jika anak-anak kampus yang ada di Hardis Amin bisa jadi telah diperlakukan sama Maka dari itu mereka harus segera memanggil ke 5 mahasiswi lain yang ada di video untuk bersama-sama melaporkan semua bukti itu ke kantor polisi Namun Tarik tidak setuju karena dia khawatir mereka lah yang akan dipenjara Mengingat betapa berkuasanya Kesultanan Rama bahkan pihak kampus dan semua orang memihak kepadanya Di tengah-tengah perdebatan dan file-file itu belum dikirim tiba-tiba terdengar bunyi suara fogging Yang ternyata orang-orang itu adalah suruhan Rama Mereka semua pun langsung disekap dan tak lama kemudian datanglah Rama yang berhasil melacak lokasi mereka dari HP-nya Burhan Dengan dandanan ala teater dia berdansa, bernyanyi seakan-akan menikmati situasi tersebut Gimana ya lor bilangnya ya? Kalian paham lah ya orang-orang siniman itu punya dunianya sendiri Daya imajinasinya luas dan memang memiliki kebiasaan dan berperilaku aneh Ya kayak Rama ini lor Saking fanatiknya dia dengan seni, tergila-gila, terobsesi Akhirnya mulailah dia mendapatkan inspirasi karya yang tidak wajar dan menyimpang Yaitu dari bagian tubuh manusia Dan menghancurkan semua Rama pun akhirnya membakar HP Burhan yang memiliki bukti-bukti penting Sementara itu sur dan kawan-kawan semakin lemas karena pengaruh obat dari kain penyekap Ketika Rama dan anak buahnya kabur dari sana Sur berusaha setengah mati mengejarnya yang diiringi dengan suara slogan 3M anti-DBD Yaitu menguras, mengubur, dan juga menutup Maksudnya dari 3M ini tak jelasin di closing aja ya lor ya Bukti terkuat yang mereka miliki sudah hancur Namun sur dan kawan-kawan masih belum menyerah Mereka membawa mesin fotokopi Amin ke rooftop gedung kampus Dan menyalin bukti-bukti yang mereka sudah kumpulkan selama ini secara massal Lalu disebarkan ke seluruh anak-anak kampus Kini seluruh anak-anak teater telah mendukung sur Begitu pula dengan mahasiswi korban pelecehan Rama yang menulis dan menyalin kesaksiannya Berharap mereka bisa mendapatkan dukungan keadilan Dan agar pelecehan seksual tidak kembali terjadi Abuyar gimana Edan gak film ini lor Lanjut kita ke closing Berhasil mendapatkan 12 piala citra di Festival Film Indonesia tahun 2021 Film penyalin cahaya atau fotokopier ini lor Berhasil menggeser rekor Marlina pembunuh 4 babak tahun 2017 Yang memboyong 10 piala Bahkan satu-satunya film dari Indonesia dan Asia Tenggara Yang masuk top 10 Netflix global di periodenya lor Emang gila sih keren banget ya kan film ini Plot twist berkali-kali Karakter-karakter pemain yang kuat Juga gimmick-gimmick dan situasi yang kental dengan Indonesia dan natural Kayak apa ya Kayak puntung rokok yang jatuh lah Beli nasi goreng, kebaya, warteg Wah macam-macam natural banget lor Sepanjang film sebenernya ada beberapa scene selipan orang lagi fogging Sambil menyebutkan slogan 3M Menguras, mengubur, menutup Apa itu artinya? Yang mana itu diartikan bahwa Banyak karakter-karakter di film ini Yang menutup-nutupi rahasia kelam mereka Bukan hanya ramai ya kan Amin pun juga termasuk Ironisnya lor Terjadi pelecehan seksual yang dilakukan Kru penyalin cahaya Di satu sisi film menceritakan penyintas pelecehan seksual Tapi di sisi lain beneran ada Yang melakukan pelecehan di salah satu krunya Miris ya kan Apapun yang terjadi di balik layar Sangat patut diapresiasi film berrating 6,8 di IMDB Dan 100% di Rotten Tomatoes ini lor Sekali lagi buat kalian semua Terima kasih dulur-dulurku yang sudah support Sampai 1 juta subscriber Dan I love you all lah Pokoknya lah Maturnuhun lor Assalamualaikum Terima kasih telah menonton